Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau petani muda pandus bangsa kembali lagi bersama saya di channel Ridwan Trianto nah kali ini saya akan membahas mengenai pruning daun kembali akan tetapi tujuan dan kuncinya itu bukan untuk kefokusan terhadap nutrisi buah tetapi untuk pruning yang akan kita lakukan disini untuk mengatasi hama hama yang ya bisa dibilang kalau di petani cabai itu udah jadi musuh kebunyutan lah, udah menjadi musuh yang klasik dan pasti ditemui oleh para petani cabai dan saya pun sendiri sampai sekarang masih belum menemukan obat yang tepat untuk menghilangkan jadi kalau misalkan obat pencegahan mungkin banyak ya, tapi kalau misalkan obat untuk menghilangkan secara langsung penyakit ini saya rasa sampai sekarang masih belum menemukan barangkali mungkin sahabat ada obatnya silahkan komen di kolom komentar nah lanjut mungkin saya ada sebuah trip nah mungkin disini saya akan membagikan sebuah tips bagaimana caranya untuk mengatasi hama keriting daun hama keriting daun ini tentunya contohnya seperti ini nih jadi daunnya itu rata-rata keriting kalau yang ini nih tanaman yang sedang sabat lihat tanaman cabainya keriting daunnya masih tidak terlalu parah silahkan diperhatikan paling hanya sebagian nah saya melakukan pruning ini tujuannya ya untuk menghilangkan daun-daun yang mengalami keriting daun jadi nanti ketika tanaman cabainya sudah di pruning saya mengharapkan tunas muda yang muncul contohnya seperti ini nih ini kan ada tunas muda nah dari tunas muda inilah kita berharap supaya tanaman ini bisa lebih sehat kita mulai dari yang pertama ini adalah contoh tanaman yang tidak terlalu apa ya sakit bisa dibilang masih cukup sehat ada 3 cabang utama ada 3 tunas muda yang muncul nah yang mau saya targetkan untuk kedepannya adalah 3 tunas muda ini jadi yang nanti fokus dibesarkan adalah 3 tunas muda yang ini karena yang mau dibesarkan adalah tunas muda maka yang cabang utama ini ini kan terkena penyakit daun ya eh penyakit keriting daun dan bahkan sampai gosong mungkin terkena patek trips ataupun sebagainya lah nah yang dipotong itu yang ininya nah ini nanti biar fokus ke tunas-tunas yang ini kemudian kalau misalkan sahabat melihat daun-daun yang keriting buang saja semuanya ini jangan dibiarkan ada seperti ini jadi yang disisakan adalah tunas mudanya kemudian ada kasus yang lebih apa ya bisa dibilang lumayan penyakit keriting daunnya contohnya seperti ini jadi ini ketiak di tunas mudanya bahkan sampai gosong nah yang ini ketiak mudanya sampai gosong tapi syukur alhamdulillah masih ada tunas muda yang tumbuh dan bahkan sudah panjang seperti ini maka yang kita hilangkan cukup cabang utama yang mengalami ketiak daun ini nah kita buang saja masih terlalu panjang kita buang dan yang kecil-kecil seperti ini juga baiknya ikut dibuang kita sisa seperti ini kita lanjut lagi ini ini adalah tanaman berpenyakit yang paling parah kalau kasusnya seperti ini saya juga kadang kesulitan gitu ketika ini sudah di pruning berharap tunas mudanya ini kan masih belum panjang nih berharap setelah di pruning tunas mudanya makin panjang tapi kadang-kadang malah si tunas muda ini juga ikut gosong jadi tunas muda dipotong jadi cabang utamanya dipotong tapi tunas mudanya nggak tumbuh nah itu kasus yang paling sulit gitu makanya saya katakan ini termasuk tanaman cabai yang kena penyakit paling eh saya bilang ganas lah tapi kita coba saja siapa tahu nanti tunas muda yang ini bisa lebih berkembang lebih besar dari yang sedang sahabat dan semua kita potong bagian cabang utama diatasnya kita potong bagian cabang utama diatasnya dan satu hal yang harus sahabat perhatikan adalah jika kita melakukan pruning jadi usahakan daun-daun yang besar seperti ini kalau tanaman yang berpenyakit seperti ini nih ya mudah akut banget gitu lah daun-daun besar seperti ini jangan ikut dibuang usahakan pertahankan terus karena supaya membantu ibarat kata mungkin membantu si tanaman ini buat masak gitu ngasih nutrisi ke tanaman yang ini jadi ya berharap dari tunas mudanya ini karena masih ada yang masak cepat tumbuh kalau misalkan ini ikut dipruning nanti malah tunas mudanya nggak tumbuh yang ada ikut kosong kemudian setelah tiga minggu atau lebih dipruning nanti hasil tunas mudanya itu akan seperti ini nah seperti ini ya ini untuk kas potongan nah tidak masih ada yang gereting daun tinggal dipangkas lagi saja bagaimana menurut sahabat semua jadi begitulah cara saya mempruning tanaman cabai dan saya tidak bisa memberikan kepastian kalau misalkan kita melakukan pruning penyakit truting daun itu akan hilang tidak jadi saya juga sampai sekarang masih terus melakukan uji coba uji coba dan tidak ada kepastian untuk kita menumpukan tanaman cabai itu selalu bagus pasti selalu akan ada saja cobaan yang datang ke tanaman tanaman cabai kita khususnya keriting daun yang merupakan musuh besar utama para petani cabai bye bye dan tentunya bagi sahabat semua yang mungkin sudah ada obat khusus mengenai obat keriting daun silahkan komen di kolom komentar karena ilmu yang sahabat bagikan juga mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya itu saja untuk konten pada kesempatan kali ini apabila ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh